Kecelakan maut yang menelan 12 korban tewas dan puluhan korban luka-luka di Jalan Raya Puncak, kawasan Ciloto, Cianjur, Jawa Barat, penghujung April lalu, masih terus diselidiki. Dalam kecelakan ini, bus mengantam belasan kendaraan roda 2 dan roda 4 hingga terperosok ke jurang. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, sebelum kecelakan, pengemudi juga membawa bus dengan ugal-ugalan. Sopir bus tewas dalam kejadian ini, mendalami penyebab insiden ini, kini polisi tengah memeriksa anak tiri almarhum, yang saat kejadian turut menemani ayahnya mengemudi. Karena memang dia bukan kenek ya, bukan kenek, bukan kondektor, itu pun diajak oleh orang tuanya, jadi dia merasa ketakutan, ketakutan sekali dan ingin segera pulang, ingin mengetahukan kepada keluarganya. Jadi tidak ada maksud memenangkan diri.